Intro Hey yo guys Balik lagi sama Mevin di Minecraft Lagi temen-temen dan kali ini Kita bakal ngebahas sebuah Add-on cuy Yang mana add-on yang satu ini tuh berguna banget lah Bagi nusat dan bangsa Kalian di Minecraft ya Di Minecraft lah namanya juga add-on Minecraft ya kan Jadi add-on ini tuh sangat Berguna banget kalo misalnya Kalian pake di survival cuy Kenapa? Karena tuh kalian bisa ngeliat Di-nya ya kan FPS Dan juga kalian bisa mengetahui koordinat Lokasi kalian lagi mengarah kemana tuh Mantep cuy Wah numero 1 lah Pokoknya add-on yang satu ini mantep banget nih Dan bisa kalian pake mulai dari Minecraft 1.18 official Sampai ke Minecraft beta cuy Kayak yang saya pake ini cuy Saya pakenya 1.18.10.26 ya Belum diupdate juga versinya Karena kemarin lagi maintainin PC Jadinya bodo amat lah Gak usah diupdate lah Males juga ya Buang kuota cuy ya Kota-kota upload deh Dan ini kalian bisa liat di pojok kiri atas itu ada FPS nya Gak tau nih bener apa kagak nih ya Kalo di akurin sama dari beta Tulisan beta di atas itu kayaknya sih Ya beda-beda tipis lah Maksudnya gak jauh beda gitu ya Lumayan hampir mendekati aslinya Ya daripada halaman kita bakal langsung aja Dari awal saya kasih tau ke kalian Oke kita sudah kembali di halaman awal temen-temen Jadi gini cuy Kalo kalian pengen pasang addon yang satu ini Dia tuh sebenernya Bebas dipake di map kalian yang Even itu survival udah lama cuy Maksudnya Tidak ada Apa namanya cheat yang aktif gitu ya Karena dia tuh tanpa behavior Wih mantep dong Karena addon yang satu ini resource only ya Mantep banget nih Ya jadi disini saya sudah pasang temen-temen Namanya adalah Loh kok namanya beginian ya Turn off Hide paper doll And sneak to activate direction Matiin paper doll Dan sneak untuk mengaktifkan arah Arah hidup ya Ini maksudnya kayak mini debug gitu Kayak apa sih Mini debug untuk mempermudah Hidup kalian di Minecraft gitu ya Jadi ini udah saya pasang seperti ini temen-temen ya Pastiin posisinya di bagian atas Supaya dia bener-bener Ke apply dengan sempurna temen-temen Yap Kalau sudah dipasang Ini bakal muncul fps disini Sampai 146 per 80 fps Jadi ini tuh persis banget Seperti di java edition ya Persis banget cuy Ini seru sih Kalau kalian punya addon yang kayak gini ya Walaupun ini saya gak tau nih Asli apa kagak nih Karena ya beda banget masalahnya Di java sama di bedrock gitu kan Nah gini cuy Kalau kalian udah Apa namanya Sudah ada map Misalkan contoh seperti ini Kita bikin baru deh ya Biar kita sama-sama mengetahui Ya kan disini Mau ubah jadi survival Atau kreatif juga ya No problemo cuy ya Geser ke bagian bawah Disini Kalian aktifin Experimental yang pertama adalah Mungkin ini ya Biasanya pada ini Terus juga ini Ini juga Mungkin dan juga molang Biasanya kalau misalkan buat ini Molang cuy ya Atau dia sudah aktif Tanpa perlu diaktifkan Eksperimen ya Kalian coba-coba aja Teman-teman Dan juga Kita langsung create aja dulu deh ya Karena settingan berikutnya Itu ada di bagian video Teman-teman Dua jam kemudian Kita bakal masuk ke bagian setting Teman-teman Ya ini untuk mengatur Apa paper doll tadi ya Jangan dinyalain teman-teman Terus kalian ke bagian video Nah Kan sebelumnya kan begini ya Ada paper doll di pojok kanan atas Bukan lagi di kiri Sekarang pindah ke bagian atas ya Kalau kalian sneaky dia muncul Seperti itu Katanya harus dimatiin Ya meskipun kalian bisa lihat di pojok kanan atas Itu berfungsi Sebagaimana mestinya gitu Ya kalian matiin aja Karena apa Karena direction Si S nya ini Atau S Maksudnya timur Barat Utara Selatan itu Ngaco Kalau misalkan paper doll nya aktif Contoh gini ya Ini guys Kalau kalian geser sini Terus sneaky Itu bakal aktif ya S nya Dan ini kenapa Semua arahnya S semua cuy Ya karena Ininya Paper doll nya Ini harus dimatiin Mungkin begini kali ya Dimatiin dulu teman-teman ya Gitu Terus kalian lihat Nah baru berfungsi Ingat dimatiin ya Paper doll nya teman-teman Wow gila cuy Keren banget nih Bolongan yang satu ini Bolongan buset ya Keren banget sih asli Ya seperti biasa ya As always Seat nya cuy 96 93 53 26 Catet ya Mantap Keren banget ini Seat nya gak jauh dari sini Deket village ya kan Di atas ini ya kan Ada villager outpost Ada ininya Wah gila Maknyus Maknyus ini bener-bener map nya mantep ya Loh 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 Ih Kenapa pake limousin begini Buset Guys Ini gak tau ngebug dari Oh my god cuy Dia gila loh Wih Makan apa loh Kenapa jadi panjang begini Makan ular ya Ini gak buset Oke Sip Mantap Nah gini guys Kalo di pojok kiri paling atas Ya kalian bisa tau tulisannya adalah FPS Itu adalah frame per second Mantep banget FPS nya bisa ketahuan ya Dan dibawahnya itu ada D 0 itu adalah day Jadi hari kita masih hari 0 Alias kita masih belum Melewati malem Jadi day nya masih 0 Dan S itu speed cuy Mungkin Speed Velocity ya Alias Apa namanya Kecepatan kita dalam berlari Nah Tuh Iya ya Kecepatannya adalah meter Kalau gak salah meter Per second ya Gak tau deh Per blok atau apa ya Jadi kecepatan kita kayak gini Beda lagi kalo kalian pake Apa namanya Potion untuk lari kenceng cuy Beda banget ya Nah C itu adalah Apa ya Saya lupa cuy C itu ada mungkin NTT kali atau Apa ya C nya Kalo C nya itu Saya masih belum tau temen temen Ini untuk apa Karena emang dari addon nya juga Saya masih belum tau ya Karena gak dijelasin gitu ya Nah kalo M itu mungkin adalah Koordinat kali ya Koordinat nya itu Ke arah mana Negatif atau apa Gitu temen temen Ini kalo kalian jalan ke depan itu Coba kalian kalo bisa lihat Oh gini guys Kalo addon yang satu ini Untuk minus plus Dari koordinat itu Terpisah Jadi M itu adalah Arah kalian Kalo kalian lurus itu Minus Di atas cuy Tapi kalo misalkan Angkanya itu ada di bawah Agar ribet juga sih sebenernya ya Tapi kalo kalian Lihat disitu X nya itu adalah Plus ya Y nya itu minus Eh gimana sih Ya 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 Saya baru paham cuy Jadi gini Kalo misalkan Di depan huruf X Gitu ya Kalo kalian ada angka plus Berarti itu X nya positif Gitu Terus kalo mundur Jadi negatif Dan Y nya Kalo misalkan Ini basically default Itu minus ya temen temen ya Kalo kalian berdiri Lompat itu bakal jadi Plus Si Y nya temen temen Nah contoh kalo kalian terbang Jadi Y nya itu plus Kalo turun jadi minus Nah Z nya Kalo kalian geser kanan kiri Itu jadi plus Ke kanan Ke kiri itu jadi minus Minus ya Nah ini kalo misalkan Kalian maju juga Koordinat nya adalah Di bawah ya Jadi X Y Z nya di bawah Dan juga kalo kalian Sambil lari temen temen Ini kalian bisa lihat Arah-arahnya Jadi ada dua cara ya Pertama sneaky Untuk mengetahui arah Ya arah matangin Dan juga yang kedua Adalah lari cuy Mantep ya Jadi lari kayak gini Bisa diketahui Mantep banget Dan Ini mantepnya cuy Ada jamnya Woi Gila gak Ini kalo kalian bikin Minecraft 1-100 Ini bakal lebih Mempercantik video kalian deh Maksudnya Survival kalian juga Lebih enak Dan juga yang nonton Merasa Wih lebih keren nih Sekarang nih Ada add on nya Resource doang lagi Jadi kita bisa mengetahui Di Minecraft tuh Lagi jam berapa gitu kan Apalagi contoh Kayak kalian tuh Misalkan pulang Eh apa Mining suka lupa waktu Ya kan Jam berapa Kalo angka 17 Itu berarti sore Temen temen ya Kayak saya suka Pulangnya Lupa waktu Abis mining Gak liat waktu Nah dengan add on yang satu ini Kalian bisa tau nih Apa namanya Jamnya jam berapa Gitu ya Ini cocok banget Cuman kekurangannya adalah Di koordinat aja Kenapa Gak dipermudah gitu Jadi Koordinat di bagian bawah Itu yang Di atas hotbar Itu plus minusnya Itu dikasih disitu aja Kenapa Jadi di bagian atas Ini ada kekurangan Kalo misalkan kalian Naikin Apa namanya Mops Ini kayak yang Apa nih Jadi Si donkey yang panjang Ini temen temen Busedah Oh my god Ini kalo gak salah Gak berfungsi ya Untuk mini debaknya Jadi kalo bisa liat di atas Itu tidak ada Jadi gak muncul ya Mungkin masih ngebak Atau memang Kekurangannya disini ya Nah kalo keluar Baru muncul Begitu temen temen Ya overall Ini sebenernya Bagus banget Kalo kalian Punya survival Karena dia cuman resource Jadi gak perlu khawatir Sama cheatnya Gitu ya Dan juga kalo kalian bikin Minecraft 1 sampe 100 hari Tertolong lah Kalian bisa tau Harinya hari berapa Contoh disitu day nya Udah naik ya Menjadi day 1 Beuh Mantep banget dah Tinggal ditambah Add on yang bisa Melihat chang aja Ini udah Wah Top markoni ini cuy Mantep nih Kalo menurut saya gitu ya Ya walaupun add on yang 1 ini Cuman begini doang Tapi ini sangat Apa ya Fungsional banget gitu Bisa dipake di survival kalian Bisa kalian itu Lebih Apa ya Lebih mudah Lebih terbantu Lebih enak lah Gimana guys Mantep ya Add on yang saat ini Bisa lah kalian pake Untuk di survival Free dari behavior Gitu Dan ya guys Kalo kalian pengen download Linknya ada di deskripsi Dan seperti biasa Kalo kalian suka dengan Video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian Buat like di video ini Share dan jangan lupa subscribe Di channel saya guys Oke guys Saya pamit dulu guys Bye Bye Sampai jumpa di video